Gimana contoh orang yang GR? Dia itu jauh dari Allah Tapi dia ngerasa diistimewakan oleh Allah Ada orang yang syariat gak dia jalanin Ibadah gak dia lakuin Akhlak gak baik-baik amat Punya kelebihan harta gak pernah bayar zakat Sholat sering ditinggalkan Aurat dia buka Tapi kehidupannya baik Secara finansial dia sukses Karirnya luar biasa Pokoknya hidupnya itu kayak gak ada kekurangan apapun Dalam urusan dunia Lalu dia berpikir Oh kayaknya Tuhan gak benci-benci amat sama saya Jadi gak penting-penting amat juga Harus setaat yang sifulan Atau dalam pekerjaan dia melakukan pekerjaan-pekerjaan Yang sebetulnya dia tahu itu gak boleh Hasilnya itu gak halal Cuman dengan pekerjaan itu dia sukses Ini dikenal dengan istilah istidroj Istidroj itu Allah udah sampai ke tahap ngebiarin dia Dan ini adalah paling bahaya dalam hidup seorang hamba Ketika dia dicuekin sama Allah Kalau Allah masih perhatian sama dia Ketika dia salah Allah tegur Supaya apa? Supaya dia insaf Terus dia balik kepada Allah SWT Justru ketika ada orang yang bikin dosa Terus Allah biarin aja Gak ada masalah setelah dia bikin dosa Dan seterusnya Kayaknya hidupnya tuh lempeng nyaman Sebetulnya Allah lagi ngebiarin dia Dan dicuekin Allah itulah seburuk-buruk kondisi seorang hamba Men Terima kasih.